Oh enggak, ini pakenya tumbler nih, haa... Mas, oco mancing-mancing mas. Padahal dari kemarin tuh kita juga pake tumbler. Saya tuh malah kaget juga plastik, mana ya mbak plastik gila. Rupanya mungkin terima bisikannya salah itu. Udah kita ngomongin masa depan lah, jangan masa lalu terus. Siap, oke langsung saja kita masuk ke segmen yang kedua, jawabin Nis. Ini dari sosial media, pertanyaan media. Baik Pak Sanis, ini ada satu pertanyaan. Jadi dari dulu sampai sekarang masalah yang selalu muncul itu soal guru honoren. Saat ini guru honoren belum dihargai dengan layak. Bahkan ada yang pendapatannya di bawah 300 ribu per bulan. Apa program konkret mas Anis agar kita bisa lebih menghargai guru honoren? Ya. Jadi saat ini ada sekitar 705 ribu guru honoren yang belum dianggap. Dan ini harus kita lakukan peningkatan status menjadi P3K. Nah untuk penangkapan P3K dilakukan secara bertahap. Sehingga semua nanti akan bisa menjadi guru dengan status P3K. Nah untuk itu bisa dikerjakan, kita harus melakukan komitmen fiskal. Maka itu menurut kami lebih penting memastikan guru kita berstatus ini daripada uangnya dipakai untuk membangun nikahnya. Kenapa? Karena ketika guru punya, karena alasannya salah satu alasan mengapa kita tidak bisa mengangkat selama ini adalah anggaran yang terbatas. Nah kalau anggaran terbatas maka prioritasnya yang mana? Kita ingin pembangunan manusia jadi prioritas. Dan kalau bangunan jadi prioritas artinya guru harus bisa konsentrasi mengajar. Bagaimana bisa konsentrasi mengajar kalau pendapatannya tidak jelas? Nah itu sebabnya. Nah tapi menyelesaikannya tidak mungkin 700 ribu itu langsung harus dikerjakan bertahap. Jadi dikerjakan bertahap sehingga semua masuk dan dengan begitu nanti kita bisa juga sebaliknya publik lewat pemerintah menuntut guru untuk kinerjanya baik. Menuntut guru untuk bisa mengajar dengan konsentrasi yang penuh sehingga nanti kualitas pendidikan kita akan meningkat. Jadi kami melihat itu ingin kita lakukan. Yang kedua, kita tidak ingin membedakan lagi swasta dan negeri. Kenapa? Jadi begini Bapak Ibu, banyak guru swasta honorer diangkat P3K lalu dipindah ke sekolah negeri. Sementara dia menghabis sekolah swasta pertanyaan sederhana. Apakah anak sekolah negeri dan sekolah swasta berasal dari warga negara yang berbeda? Tidak. Bayangkan ada keluar satu keluarga, anaknya sebagian dari sekolah negeri, sebagian dari sekolah swasta. Kenapa perlakuan negara berbeda? Toh orang tuanya membayar pajak yang sama. Betul tidak? Karena itu guru yang diangkat menjadi P3K di sekolah swasta kita akan ubah aturannya tetap berada di sekolah swasta itu dan mendidik anak-anak kita. Jadi dengan begitu yang berdapat guru-guru berstatus tegas atau jelas bukan hanya negeri tapi juga swasta. Toh semuanya mendidik anak Indonesia. Gitu kira-kira. Dua menit ya. Pas dua menit. Oke kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya Mas Anies. Jadi begini nih Pak setiap tahun ajaran baru murid dan ortu pusing nyari sekolah gara-gara sistem zonasi. Sistem zonasi ini bikin orang-orang pada rebutan sekolah nih Pak. Sampai-sampai ada ortu yang bawa meteran buat mukur jarang rumah sama sekolah. Apa gagasan Bapak buat sistem zonasi apakah mau meneruskan atau menghapus atau mau diapakan Pak pusing ini siap tahun ribet cari sekolah. Ya gini. Zonasi dan problem zonasi itu simptom, gejala. Akar masalahnya adalah jumlah sekolah dan kualitas sekolah yang tidak setara. Betul tidak? Selama jumlah itu tidak ditambah maka kita akan selalu mengalami masalah ini. Jadi kami melihat perlu memastikan jumlah bangku sekolah itu sama antara jenjang SD, SMP dan SMA. Jangan bentuknya seperti piramid, makin tinggi makin sedikit bangkunya. Kalau makin sedikit bangkunya makin timbul masalah itu. Yang kedua, libatkan swasta di dalam proses rekrutmen siswa. Ini Jakarta mungkin menjadi kota pertama yang negeri dan swasta satu sistem penerimaan PPDB. Penerimaan siswa baru itu negeri dan swasta masuk satu sistem. Jadi kita mengundang sekolah-sekolah swasta untuk masuk dalam sistem sama supaya pilihan siswa itu lengkap. Bukan hanya sekolah negeri tapi sekolah swasta. Nah sekolah swasta yang ikut di dalam program ini, mereka justru dapat dukungan supaya fasilitasnya sama dengan sekolah negeri. Dengan begitu sekolah swastanya meningkat kualitasnya, sekolah negerinya juga tidak mendapatkan beban. Dan kita sama-sama memfasilitasi semua anak sehingga zonasi ini tidak menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Ini akar masalahnya harus selesaikan. Kalau tidak kita hanya otak-atik urusan zonasi yang tidak pernah selesai. Bereskan akar masalahnya sehingga gejalanya akan hilang. Gitu kira-kira solusinya. Terima kasih.